Ya, pemirsa diduga kerap dijadikan tempat transaksi prostitusi. Polisi menggerbek ruang karaoke di Medan Sumatera Utara Rabu sore kemarin. Sempat terjadi ketegangan saat polisi berusaha menggiring sejumlah wanita yang diduga sebagai buncikari. Seributan terjadi saat polisi yang menyamar sebagai pria hidung belang akan mengamankan enam gadis belia dan satu wanita yang diduga buncikari. Saat penggerbekan, polisi mengamankan uang jutaan rupiah, alat kontrasepsi, serta menyita sejumlah telepon genggam yang digunakan untuk bertransaksi dengan pria hidung belang. Tempat karaoke milik penyanyi dangdut tersebut disinyalir kerap menjadi tempat transaksi gadis belia yang sebagian besar masih berstatus mahasiswi di kota Medan. Enam gadis belia dan satu buncikari digelandang ke Ditras Krimum Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selamat menikmati.